Pemirsa masih dalam dunia kita dan Rio dan saya masih berada di kawasan C&O Canal di Great Falls negara bagian Maryland dan ini merupakan salah satu tempat dengan keragaman hayati terkaya di Amerika Serikat sehingga tak heran ini merupakan sebuah kawasan yang tepat sekali buat kita untuk lebih bisa berdekatan dengan alam malahan orang tuh bisa melakukan banyak aktivitas ya di sini seperti pecinta alam gitu bisa kayaking di sungai, bisa hiking, jalan nah tempat ini tuh menghubungkan 6 jalur pendakian nih jadi banyak banget orang yang bisa camping juga di sini iya ini seru sekali nah memang kegiatan di luar ruangan ya itu dirasa amat sangat jarang ya dilakukan oleh terutamanya generasi muda karena mereka sudah banyak distraction, sudah banyak gadget, games dan lain sebagainya mereka lebih senang kegiatan-kegiatan yang indoor nah tapi jangan salah ada juga prakarsa yang mendorong anak-anak supaya mereka beraktivitas di luar ruangan nah aktivitas ini salah satunya misalkan flying fox oh flying fox iya nah mereka ini bekerjasama dengan banyak taman nasional seperti C&O Canal ini untuk pertama kalinya Christian memanjat pohon setinggi ini high up, I feel the wind ibunya, Karen, jago memanjat pohon look straight ahead, we don't look down, try to ignore the fact that the platform was swaying good thing we have long legs, mom Karen yakin aktivitas luar ruangan seperti ini penting bagi Christian yang baru masuk SMP I wanted to do something fun for us that would also help to build his confidence at some points it was scary but I got through them the zip lines were really fun, I like them because you shoot down really fast and then I'm going to move those safety lines one at a time the training was very helpful, if I did not have the training I wouldn't know what to do I tell you all about your equipment, what you're going to be using and how it's used alright what's our code today? one, two, three, four so we make sure that we hit every base before anyone goes out on the course and they completely understand what they're getting themselves into and they know that instructors are here to help them if they ever need any assistance Dande Agostino mendirikan Go Ape 3 Top Adventures 6 tahun lalu when you go through the course there are more challenging obstacles and less challenging obstacles so we've had everyone from you know 10 year olds to with you know with their grandma or grandpa we've had a 92 year old grandmother go through the course ada kesan berbeda yang spesial saat kita dikelilingi alam it's just a fantastic opportunity to get away from our computers get away from our television screens and do something really challenging and interesting it's kind of scary out like a wiggles every one of our courses is on parkland and we have a revenue share with our park partner so when you come to Go Ape, a portion of your ticket is going back to support your local parks and the communities they serve ini merupakan insentif bagi banyak orang untuk ikut lagi selain itu juga untuk menantang diri sendiri everyone is so happy when they finish especially people who come with a fear of heights when they finish they're so accomplished they feel so proud of themselves and it really makes the job worth it to see these people conquering their fears yeah that was awesome selain itu segala aktivitas ini menyehatkan membuat kita semakin dekat dengan keluarga maupun teman selagi menikmati lingkungan sekitar video Rockville, Maryland, Team VOA wah itu cara yang bagus sekali Rio ya untuk supaya anak-anak gak cuma bisa have fun tapi juga bisa mengenal berbagai jenis pohon betul, ngomong-ngomong soal banyaknya jenis pohon CNO Canal ini menjadi rumah dari 1.500 spesies ya banyak banget ini salah satu yang terkaya di East Coast termasuk 200 yang langka terancam dan juga nyaris punah nih iya, nah termasuk juga di antara 1.500 itu adalah pohon nasional Amerika Serikat yaitu oak betul atau bahasa Indonesianya egg ya kayaknya ya nah ini juga mengingatkan saya kepada seorang seniman yang bekerja sehari-hari melibatkan pohon wah gak apa ini seniman yang sama pohon iya itu menggunakan pepohonan ya tanaman-tanaman dan justru yang digunakan itu kebanyakan adalah tanaman yang spesies invasif atau pengganggu hmm, gulma ya seperti itu ya 15 tahun lalu selagi membersihkan sebuah taman nasional Patterson membenci tanaman gulma tapi ia juga tidak suka membunuh tanaman dan menyanyiakan sekalipun alang-alang Mereka memberi makna baru pada gulma when I first work with a plant I call that prospecting I'll sit with a plant study it's nature cut it bring it back into the studio and then start running tests to see if it's good for pigment paper other kinds of fiber murbei putih yang termasuk spesies mengganggu ternyata bagus untuk membuat kertas I generally go for stems that are larger than my pinky and smaller than my wrist Ia merebus kulit pohon dan menghancurkannya lalu dimasukkan ke cetakan meratakan bagian atas lalu ditekan agar airnya keluar setelah beberapa jam kering kertas siap this is dampened white mulberry paper untuk tintanya ia memakai tanaman rambat these are ivy leaves they are the source of my green ink semua warna dihasilkan dari tumbuhan setempat we have yellow from mahonia we have aqua from bush honeysuckle and red from the stems of multiflora rose Patterson merancang di komputer lalu memotong kayu menjadi balok-balok kecil I use digital techniques in this work because they help me expedite the process balok dilumuri dengan tinta tanaman lalu distempelkan ke kertas murbei putih hasilnya karya seni unik dari tanaman gulma dari mcdaniel maryland tim voa nah pemirsa sekarang kita istirahat dulu tapi kita mau jalan-jalan ya sambil menikmati pemandangan di cno canal taman nasional ini betul nah sambil jalan-jalan nanti juga kita akan membahas bulan november sebagai bulan penulisan novel nasional di amerika serikat betul nah jangan kemana-mana tetap di dunia kita